Halo kawan-kawan Oke hari ini saya nak masak ikan ini ini kami bilang ini ikan-ikan pukut dalam bahasa Melayu tapi kita tahu gimana yang bahasa lain saya panggil Dany ikan bubuk, eh ikan pukut, ya ikan pukut ini banyak tulang, cuma memakannya berbahagia hati-hati tapi misinya memang sedap, manis kan ini bumbu goreng pun boleh, masak sebus pun boleh, ok hari ini saya nak masak dia dua asam goreng dan masak asam special, ok macam masak asam pedas lah tapi ada guna asam yang sepulit asam special untuk saya masaknya ok, stay tuned lah, nanti kita bersihkan ikan pukut tu ok, yang buat ekor ni saya mahu goreng, so goreng, mula-mula kita buat, buat teginya kelar dia kecil-kecilan macam ni, inilah kelar ya, saya mahu digunakan, sepi tuangkan, kita kita masak pukut tuang kan, kita buka atau pecah selamat menikmati 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 dia ada rasa isi dia buru sedikit dalam lah dan tidak dalam kunyit saja nanti saya nak pakai kunyit oke kawan-kawan ini dia buah-buah bawang buah bawang ini saya mau masak campur ikan nanti so saya ambil sekali dengan dia punya kulit ni tapi dibuang kulit dua ok sekarang kita buang kulit dua dia dulu gini isik dia kalau dalam isik dia dia getah tu ada tu tapi ini dah kira mau masak lah pakai pisau bagus saya buang dekat air aku getah ini dia buah bawang yang sudah diri buang kulit dua dia nanti kita potong-potong ni dapur sepulat sepulat setiap sepulat alright ini dia buah bawang aku sudah dipotong ok kita tengok bahan-bahan lagi ini dia bahan untuk saya masak asam asam ikan asam ikan asam ok bahannya serai yang sudah diketuk cili cili ini pun tak payah melenak masuk aja macam tu tak mahu terlalu pedas nanti bawang putih sedikit langkuas sudah ditumbuk tadi ok ini saya simpan punya hidup lah tumbuk nanti pun dan halia pun ditumbuk so ini dia asam keping untuk menambah asam dia dan bawang merah ini yang mereka sudah blend sebab tadi tak ada yang bulat tinggal dalam twist yang sudah di blender ok itu dia bahan-bahan untuk saya masak as ikan asam asam ikan akan asam pedas asal dia tak papa pedas ok asam ikan ok kawan jom kita lanjut masak dia masakan ni simple saja kawan dia tak perlu ditumis-tumis lah semua dia terus campak-campak aja ok stay tune ok sekarang kita didihkan air dulu tungguan kita nanti baru kita masukkan ikan ok sentara di sebelah kita goreng ikan ini campur dengan ikan yang masak asam bunga kantan ok masukkan padi kuyit hidup yang tertumbuk dan halia ok jom kita tengok sup ikan juga wow itu dia campur dengan ikan kita masukkan ikan ok ok kita masukkan ikan 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 dengan kantan garam haji rasa kita tunggu dia mendidih lagi ok, terima kasih oh, ikan kita dah masak kita ketinggalan kita angkat ikan ini dah masak kita masuk lagi 2 ekor dalam 2 ekor lagi ini agak panas sekarang kita tengok ikan ini wah, dalam kita coba rasa dia dulu kita coba rasa dia dulu hmm, kurang sedikit daram kita tambah sedikit daram kurang sedikit daram kita tambah sedikit daram kita masukkan kita tambahkan daram kita coba rasa ok, kita masak ok, kawan-kawan kawan-kawan ini dia kawan-kawan masak asam mawang masak asam mawang ok, dah siap ok, dah siap pun ok, kawan inilah masakan masak saya lagi budak-budak dulu di kampung haa, mama saya masak haa, mama saya masak gini dan juga ok, ini dia ikan puput yang sudah digoreng haa goreng huyit sedap ni makan dengan nasi ok, kawan itu dia makanan lengkap untuk hmm, makan tengah hari ke siang ke malam ke haa, itu dia makanan simple tapi sedap haa, ini ada juga saya masak ini ialah bakuban tapi tak sempat nak haa buat resepi dia so inilah salah satu masakan yang menu yang saya masak untuk hari ini haa ok itu dia menu masakan ikan dan sayur untuk hidangan keluarga saya petang ini ok, kawan teman thank you for watching ya jangan lupa like share comment and subscribe ya Kaliman channel haa, terima kasih kepada semua yang selalu support Kaliman channel ok, kawan see you in our next video ok, bye 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 bye